Ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Belitung bersama Asosiasi Tambang Rakyat Daerah Astrada menggeruduk kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia PBI Kabupaten Belitung pada Kamis 19 September 2024. Kedatangan rombongan dalam rangka aksi damai setelah maraknya pemberitaan dari Oknum Wartawan seputar aktivitas meja goyang. Sebab dampak pemberitaan tersebut, pemilik meja goyang menutup usahanya hingga membuat masyarakat penambang tidak bisa menjual timah mereka. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Dede Suedan, Wartawan POS Belitung. Rekan Dede, silakan laporan dari Anda. Ya, bagi usia dan tribuners, di laporan Anda berada bisa kami sampaikan memang betul ratusan warga yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Belitung bersama Astrada mendatangi kantor Sekretariat PWI Kabupaten Belitung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2024 kemarin. Rombongan yang menggelar aksi masa ini sebenarnya dalam rangka menindaklanjuti terhadap maraknya pemberitaan yang terjadi beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh Oknum Wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI Provinsi Kepulauan Maka Belitung. Jika akan jarangnya terlalu jauh, harus ke Pulau Bangka, akhirnya rombongan mendatangi Sekretariat PWI Kabupaten Belitung sebagai perwakilan organisasi wartawan tersebut. Berdasarkan informasi yang kami terima dari lapangan, koordinasi, maksud kami koordinator lapangan bernama Asandi mengatakan bahwa tujuan mereka melakukan aksi damai tersebut untuk meminta kepada perwakilan dari organisasi PWI Kabupaten Belitung untuk berhenti melakukan pemberitaan terhadap aktivitas bisnis dari menjaga goyang. Sebab jika aktivitas dari menjaga goyang tersebut tidak beroperasi atau tutup, secara tidak langsung, masyarakat penambang kesulitan untuk menjual hasil tambang mereka. Akibatnya, masyarakat penambang ini tidak mendapatkan hasil atau uang yang digunakan untuk menghidupi keluarga mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka sempat berorasi yang dimulai dari area gedung nasional menuju kantor PWI dan kemudian mereka sempat juga bermediasi selama beberapa menit dan kemudian meninggalkan lokasi. Setelah melakukan aksi damai, rombongan juga kemudian diterima oleh PJ Bupati Belitung, Bapak Miklan Tariksa, beserta Jajaran Perkomenda untuk kembali beraudensi terhadap inspirasi dari rombongan masyarakat tambang tersebut. Audensi sempat berjalan beberapa jam dan kemudian mempunyai kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap solusi perizinan yang legal dari aktivitas meja goyang tersebut. Menurutnya, saat ini memang masalah pertambangan ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan juga pemerintah pusat, sehingga pemerintah Kabupaten tidak bisa mengambil solusi terhadap aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, Mikron meminta waktu kepada masyarakat tambang untuk berkoordinasi dalam waktu segera mungkin, sehingga mendapatkan solusi terbaik dan masyarakat tambang bisa beroperasi seperti biasanya. Kembali ke studio, maksud kami, demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke studio, Istina. Terima kasih, Rekan Dedy Suhendar, Wartawan Pus Pelitung, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut pemencara Wartawan kami bersama Bastiar, Ketua PWI Pelitung. Terima kasih, Rekan Dedy Suhendar, Wartawan Pus Pelitung. Yang selama ini mungkin agak manceng-manceng sedikit, yang agak meresahkan sedikit, itu kami mohon. Dan semua itu akan kami sampai ke semuanya. Jadi... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.